Crazy, crazy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. Sejak abad ke-19, berbagai kelompok agama kecil telah muncul yang mengidentifikasi kaum satanis, yakni para pengikutan ajaran satanis, sudah ada dan melakukan kegiatan mereka di setiap tahap segera dan dalam setiap perbedaan. Di antara abad ke-14 dan ke-16, para tukang sihir dan orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an di Prancis, Inggris, Jerman, dan sekaligus di berbagai negara lain di Eropa dan Amerika, satanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain. Para satanis dengan iat menyeberkan ajarannya di setiap negara, baik melalui buku-buku, terbitan berkala, internet, dan sebagai usaha mereka merekrut anggota baru. Pada dasarnya, aliran satanisme dibagi menjadi dua macam, yaitu teistik dan ateistik. Aliran teistik atau biasa disebut juga satanisme tradisional, adalah suatu bentuk kepercayaan yang menganggap bahwa setan adalah sebagai dewa. Aliran ateistik atau ateis adalah suatu aliran kepercayaan yang tidak melakui adanya Tuhan ataupun dewa. Kaum satanisme bahkan tidak percaya adanya setan sebagai makhluk yang nyata. Setan adalah sebutan bagi makhluk-makhluk yang berusaha merusak kehidupan manusia. Sehingga menjadi teman mereka untuk hidup di reka nanti. Eski pun disebut sebagai penyembah setan, tetapi mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum satanis, setan hanyalah lambang yang menyatakan permusuhan terhadap agama dan prinsip kekerasan hati mereka. Salah satu aliran satanisme ateistik yang terkira adalah keraja setan, The Cross of Satan, yang didirikan oleh Antonio Lecay. Ciri utama dari peram yang ikut aliran satanisme adalah mereka ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Sekaligus materialitis hanya mengakui kebenaran benda berkala. Mereka mengingatkan adanya Tuhan dan semua makhluk gaib. Dalam sebuah tulisan yang berjudul pengantar setan, yang diterbitkan gereja setan, para satanis sebenarnya adalah ateis. Mereka mengingatkan adanya Tuhan dan makhluk gaib. Tidak ada yang perlu ditakuti selain akibat tindakan mereka sendiri. Jadi, pada intinya, satanisme adalah pemikiran dan kira-kira dari filsafat kebendaan. Bagi para satanis, seorang manusia adalah binatang buas yang hidup menurut nafsunya. Yang merupakan hal yang harus dilakukan. Anak pun pelukur satanisme moderer yang bernama Aleister Crowley. Semenjak kecil, dia meninggalkan sekolah dan menjadi anggota Sekret Order of the Gold Dawn. Crowley telah mencoba untuk menghubungi setan semenjak tahun 1898. Kemudian, pada tahun 1900, Crowley bergolong dengan pelasyarakat elite Inggris. Sambil menyebarkan pengetahuannya tentang pemujaan setan. Terima kasih telah menonton! Ada pun beberapa simbol dari satanic. Yang pertama adalah The Seagull of Bepamet. Ini adalah gambaran utama dari satanis. Dan banyak dari karya seni setan yang menggunakannya. Simbol setan Bepamet adalah kombinasi dari ular, leviathan, kambing, dan pentagram. Yang kedua adalah simbol The Black Sun. Tanda setan ini berasal dari zaman Neisen di Jerman. Yang ketiga adalah Circle Dot. Ini adalah simbol kuno dan memberikan gambaran penuh tentang matahari dan semua dewa matahari. Yang keempat adalah Tanda Chaos. Tanda Chaos, hukumnya adalah anak panah yang posisinya tegak. Namun lain adalah langan kekacauan. Yang kelima adalah Evil A. Evil A atau Mata Jahat adalah Legenda atau Kutukan. Yang keenam ada A of Providence. Yang berarti nama lain adalah Mata Tuhan. Yang ketujuh adalah Hexagram. Hexagram merupakan nama Yunani, sedangkan bentuknya adalah Hexagram. Yang keenam ada Magic Circle. Ini adalah simbol sihir yang digunakan dalam ilmu sihir Eropa. Yang keenam ada Monash Heigrop Lopiga. Ini adalah simbol setan yang digunakan oleh Zondi. Yang kesepuluh ada Pentakel. Pentakel adalah jimat yang digunakan dalam kebangkitan magis dan biasanya disebut dalam logang. Yang kesebelas ada Rosicross. Nama lainnya adalah Rosicruis atau Rosicross. Rosicrucianism, an intricate spiritual and cultural movement, traces its roots back to the early 17th century Europe. Yang ke-12 ada Sri Ramachakra. Nama lain adalah Rama Chakra. Rama Chakra atau Sri Ramachakra. Ia adalah diagram Yakra atau Mystic. Yang ke-13 ada Ourobros. Ourobros adalah simbol kuning dari Mesir yang melambangkan naga atau ular yang menimungkan ekornya sendiri. This symbol appears principally among the Gnostics and is depicted as a dragon, snake, or serpent biting its own tail. Yang ke-14 ada Unik Hexagram. Ia memiliki bintang berujung enam. Rather than the macrocosmic planetary magic of the greater or supreme ritual of the hexagram. Yang digunakan untuk memanggil malaikat yang bisa menghapus ingatan... Skull and crossbones. Yang ke-15 ada Simbol Eng. Simbol Eng berasal dari Mesir kuno dan melambangkan kehidupan abadi. Lamang satanisme tradisional yang terpenting adalah Dewa Romawi kuno, Bapomet. Lihik oli. Lihik oli. Lihik oli.